Yo guys, kembali bersama gue dengan Alan guys Dan disini gue masih main game arti hari kiri ya guys ya Nah, di video kali ini gue mau ngebahas tentang Codex, Event, dan PvP guys ya Dan sebelumnya seperti biasa, gue udah ada Udah kumpul lagi ini 6000 something nih ya Gue akan langsung mau ngegacahin aja guys ya Gue mau langsung ngegacahin, gue udah 70 Dan ini gue masih belum top up sama sekali guys ya Belum top up sama sekali, ini ada 5 Kita akan coba pake satu-satu dulu aja guys ya Tumbalin dulu nih, tiket-tiket ini ya Kita langsung skip aja biar cepet Oke, bintang 3, komachi Lanjut Skip lagi Bintang 3 lagi ya, memang ini rednya nih Kalau pas yang di OBT tuh katanya tuh agak-agak Agak-agak berat ya Dibanding CBT-nya, katanya yang pada main CBT Seperti itu ya, cuman ya gue gak tau juga Karena gue kan gak main CBT ya Oke, dapet si Tony Ada kan? Nah udah gak ada Nah kita langsung ngegacahin aja ya Gue sih berharapnya dapet Alice lagi Atau dapet si Sirius nih ya Karena si Sirius tuh katanya bagus banget Katanya ya, kalau liat dari skill ini sih Ini memang bagus sih Overall memang bagus sih Kita liat aja, ini gue gak pake teori macem-macem Teori selalu bersyukur aja guys ya Kuning ada kuning tuh ya Kita gak tau nih kuningnya apa nih ya Dikasih Syura pun lupai juga gue sangat-sangat bersyukur sih Winnie, oke, Roko Kurumi, gue sih secara sekarang tuh udah dapet Grace ya Ini Grace nih, bintang 3 tapi GG ya Buat PvE tuh enak banget Karena memang dia skill-nya tuh area ya Angelica, bintang 4-nya oke Knight ya, gila kenaitnya sih Knight kayak begini sih Gokil, gokil Greer, oke Kuningnya apa nih guys ya Penasaran banget ya Karena eBay Nah, kuningnya apa ini Apa ini guys Serius guys Serius lo Serius Oke Makasih banyak Oke, fix ini udah pasti gue ganti sih Kalau kayak gini ya Oke, ini Hoki sih nih guys ya Ini hitungannya hoki nih Dapet dia ya Oke, kita masih ada 4400 sih guys ya Kita gas kuih terus aja guys ya Kali-kali dapet lagi Kali-kali Kita kan makin nothing tulus aja ya Teori selalu bersyukur guys Yang penting guys Oke ya Ngarepnya Alice lah ya Dapet Alice gitu Nah, ini gak ada kuning nih Gak ada kuning Cuma dikasih 2 ungu Kita skip aja biar cepet ya Yailah si Tony lagi Satu kali lagi lah 2600 Abis itu baru kita bahas PVE ya Kita gas kuih Satu kali lagi guys Apakah ada kuning nyangkut? Apakah ada? Ada kuning nyangkut coy Ada kuning nyangkut coy Sabiji kuning Sabiji ungu guys ya Kalau yang Ada kuning ini kita harus satu-satu guys Karena Menimbulkan rasa penasaran gitu ya Menimbulkan rasa penasaran Iberis Semoga ungu Ah, ungunya iberis Wah, ini kayaknya ninja nih guys ya Ini udah pasti bukan Sirius lah Syura Lumayan buat dupe coy Buat dupe Kita skip aja langsung ya Lumayan ya Syura Jadi akan jadi line up Utama kita Memang line up utama Gue memang si Syura Jadi ini jadi Kayaknya keganti nih ya Si Rory ini Kayaknya akan keganti nih Timnya akan gue Bikin jadi Ini Senba Kan gue ganti si Sirius Sudah pasti ya Nah, si Rory ini Akan gue ganti si Morris Akan gue ganti si Morris Karena memang perlu healer ya Perlu healer loh guys ya Karena untuk Gas-gas di PVE IAJ itu tuh agak Agak susah nih Gue udah di main story 6 2 ya Yang hard Hard yang 5 Belum kelar 4 udah kelar nih ya Nah, 6 ini Gue mau coba gas Kui untuk Kita gas ke Rocky Training Yang ini nih Jadi cepet-cepet bisa ke stack 4 Ini gue tinggal sisa ini doang ya Tinggal sisa ini doang Bisa masuk stack 4 Nah, yang notabene Gue dilihat Gue baca-baca di forum tuh Nanti katanya Di stack 4 tuh Akan dapet Weapon Bergaransi Weapon yang GG Itu ya 2 biji 1 set gitu ya 2 biji gitu ya Jadi kita akan coba Gas kui kesana nih Gue juga udah dapet si Sirius Jadi Ya, so far so good ya So far so good ya Kita udah dapet apa yang kita mau Tinggal nanti kita build pelan-pelan aja Bisakah Langsung level 27 guys Langsung kita upgrade Gapake L Langsung aja Memang tapi ini masih pelan-pelan ya Masih pelan-pelan Kita naikin dulu Gas kui pelan-pelan juga Naikinnya ya Disini tuh Disini nanti lu bisa Bisa Ini belum ada nih ya Ini mungkin yang hari besok nih Ini kan Soalnya kan 3 hari tuh dia ganti-ganti ya Seperti itu ya 3 hari dia ganti-ganti Untuk yang sekarang Kayaknya si Alice sih Bukan yang ini nih Nah ini disini nih Ada nih ya Dreamland stack Nah lu kalo misalnya Udah bingung Mau ngapain ya Lu mendingan menurut gue Sekarang tuh grinding di event guys ya Grinding disini nih Grinding disini Selain untuk dapetin Pointnya Lu bisa redeem ini ya Disini kan ada Rhythm Magatama ya Rhythm Magatama Ini kan dapet si Cihaya Ini kan gue gas kuih aja lah ya 600 Atau lu sebenernya bisa langsung gas juga Kumpulin 900 Gas di Ini ya Nih di Gem Forging Crystal ini ya 900 Dapet 900 nih Gue 800 Cuman gue gas kuih ke si Cihaya aja ya Cihaya Karena memang gue belum punya Dapet si Cihaya Ini nih Dengar-dengar Dia nih versi 4 nya Si Sirius ya Nah itu Gunanya buat apa Bang Kalo begituan Itu buat Take 3 Buat kodex Ini kalo lu orang yang main Apa namanya Black Desert Main Black Desert Sama main Minokuni kemarin Lu tau lah Kodex itu Lu perlu Kumpulin Unit Sebanyak-banyaknya Untuk apa Untuk dapetin reward Dapet reward nya ini Jadi lu mesti unlock Unlockin nih Buat dapetin ini Dapetin ini Segala macem Untuk unlock Unlockin ini Dan dapet reward nya Seperti itu Nah sekarang kita langsung aja Ke fitur PVE nya Ya guys Fitur PVE nya itu Cukup menarik Cukup menarik Disini ada yang Dapetin 100 Disini ada yang 120 Kalau liat sini Dia cuman pakenya 2 1.900 kan Kocak kan Gue juga bingung sih Dia ngefur Apa bagaimana Apa dia salah naro Di defense setting Gue juga gak paham ya Yang pasti lu taro Di defense setting sini Sebagai defense Disini offense ya Buat lu nyerang Seperti itu ya Ini gue akan coba Pakai ini dulu Seriusnya nanti Karena memang belum ya Ini gue akan Coba challenge Dan disini itu Lucunya itu Ternyata guys ya Ini tuh kagak Kagak auto Seperti game Game turn base lainnya Itu kan biasanya Kalau aren't Itu kan auto ya Biasanya itu auto Ini enggak guys Lu bisa mainin anjir Bisa lu manualin Enak banget gak sih Jadi lu posisi yang nyerang Itu posisi yang enak banget Menurut gue ya Menurut gue sih Ini posisinya udah enak banget Tuh lu bisa Bisa macem-macemin ya Disini ya Enak banget sih Lu tinggal gas kuih aja Jebret Oke Amai ini Mati dong ini udah Musuhnya Nah si Senba ini Kenapa gue pake Karena memang Tadinya gue nunggu serius ya Nah ini Ruri Udah otomatis Pasti gue ganti sih Udah otomatis Pasti gue ganti Nah ini kita coba Yang lawan orang ya guys Kita yang lawan orang Pokoknya yang lawan robot Ya disini nih Nah ini Kita ke Offense setting Attack team settingnya udah kayak begini ya Udah oke ya Nanti ini kan gue ganti si serius nih Kedepannya ini Pasti nih Pake si Morris Nih disini ya 100 kita challenge aja Nah lu sebelum Sebelum lu challenge nih Lu bisa Bisa liat begini ya Disininya keliatan nih Jadi disini juga dikasih tau nih Amin dia nih Persen Winning persennya Persentagenya tuh 66% Harusnya kita menang Diliat mungkin dari CPnya ya Dari battle powernya Dari BPnya ya Mungkin ya Nah yang uniknya itu ya disini Kalau sebagai penyerang itu Menurut gue sih Diuntungkan banget ya Karena ya kita bisa manual coy Kita bisa incer musuhnya yang mana Enak banget kan Seperti itu sih Oke Speed kalah ya Gue kalah speed ya Kita hajar aja pakein Langsung Bonyok coy Musuhnya Terus pake ini Si Elise Elise ini gue belum pake Gear yang set speed ya Harusnya si Elise ini Fokus ke gear yang set speed Untuk bagusnya ya Nah ini kita tinggal hajar yang ini Sekali tampol Pasti mampus nih Ceprot 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 Soalnya kelemahannya ya Merah ke hijau ya Udah deh Diberesin sama si Ruri Ini sebenernya sayang si Ruri Gue demen banget Dia punya ini Enak ya Ngeliatnya dan dua skillnya itu Dua skill aktifnya itu tuh Aoe Enak banget sih Buat PvE sebenernya ya Seperti itu Jadi fitur PvE nya menurut gue Disini tuh Menguntungkan untuk yang Nyerang Nah disini ada juga nih 140 poin ya Dapetnya Cuman disini 7 ribu nih guys Dia ada Ruri Dia ada Moris Dia ada si Cihaya Dia ada si Ginga nih Biru 3 Kita lawan biru Kita menangnya Pakainya si Senba ya 7 ribu Kita coba aja lah guys ya Kita coba aja lah Kita tes aja Persen win nya Gue masih 70% Padahal gue disininya Kalah ya Poin nya sama dia ya Cuman kita coba aja guys Senba gue Cuman 1400 Ginga nya dia 2300 Coy Apa-apa Kita tes aja guys Kita tes aja ya Apakah gue bisa menang Lawan yang BP nya Di atas kita Apa enggak ya Harusnya sih Harusnya sih masih bisa sih Kalau enggak Kalau dia enggak awal Di jalan terus gue mati semua Harusnya masih bisa ya Oke Ih pedes ya Coy Wah Modar nih bisa-bisa nih Gue punya masosis Surya gue langsung Mampus cuy Langsung kokil gak Kokil kan Langsung mati Satu pemain gue Gila Oke gak masalah Strong mantap Tiga Cakep Ini juga langsung Pakai ulti semua ya Tuh makan tuh Area gue Lu ada yang mati kah Aduh Nah ini dia nih Morris nih Kegeiannya Morris tuh guys Lu liat Gila Heal nya sih parah Oke Dominating aura Mati kah Oh mati coy Gila Ginga emang sakit ya Ginga sih emang pedes loh Tapi gak masalah Kita kasih kekuatan dulu Kecepatan ke Doomsday Clock Ke si Senba Senba kita ya Senba kita Hajarnya si Ginga dulu Apa yang mana dulu nih Kayaknya ini dulu ya Ini dulu Ini dulu lah Ginganya dulu lah Kita mampusin guys Oke Tembak lagi Crot Crot Mati Aduh Dikit lagi coy Asam Mati coy Buh Pedes banget Mati gak Ginganya nih Crot Anjir Tipis cuy Super tipis cuy Super tipis cuy Mati loh Wah Kako nih kali Kayaknya Kako nih guys ya Kita gebuk-gebuk Biasa aja Ini enaknya si Senba nih Gebuk Dapet HP Terus ngebuff speed Ke diri sendiri ya Trot Trot Critical Itu nape Tipis Tipis guys Trot Trot The power of Senba coy The power of Senba nih lo liat nih Gila loh Once against the world coy Oke tuh Reset tuh ada artileri-artileri begitu tuh gak jelas apaan sih sumpah Oke Buguin terus ya Dia Udah life steal sama Speed up terus nih Enak nih disini Ini skill pasifnya nih Kalau lo mau liat ya Tuh Dan setiap HPnya dia berkurang banyak tuh makin-makin GG coy Makin GG Oke Menang ya Once against the world guys ya Once against the world coy Tuh When this unit has less Di bawah 50% HP Gain 60 speed coy Gila gak Trot Trot Oke Gak masalah Trot Trot Dikit lagi coy Ini kelemahannya sih ya Gue hijau musuhnya merah tuh ya Jadi gak terlalu sakit damage Tapi lo liat Senba The power of Senba Jadi kalau lo orang belum dapet si Sirius ya Boleh banget Pake si Senba Nah nanti kalau lo udah kalahin semua Dia akan muncul yang baru nih 300 poinnya 6000an nih Seperti itu guys ya Jadi fitur PVE-nya tuh menurut gue cukup menarik ya Cukup menariknya juga Ini nih yang bikin betah tuh ya Ini kita klik aja ya Oh commander jangan sentuh-sentuh my banks Bang Gila Betah gak tuh orang main Betah bener-bener sih kayak gini caranya Si Senba ya The power of Senba Bener-bener bikin betah main coy Nah kalau lo orang mau ganti bisa disini ya Bisa disini Tinggal lo ganti aja nih Ya Ruri gue ganti nih Amam Moris nih Masih jujur li Masih rada gak rela Cuman ya sutral ya Mau gimana lagi Oke guys mungkin segitu aja Di video kali ini guys Semoga bermanfaat Semoga informatif Jangan lupa subscribe-nya sama komennya Jangan lupa lonceng-nonceng notifikasinya nih Sebelumnya gak ketahuan Info-info menarik Sebenarnya game ini Kusususnya dari gue guys Oke guys thank you for watching And see you next video Bye bye Ciao Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa